Lebih baiklah mati bersama orang soleh, biarpun miskin, daripada mati bersama orang jahat, biarpun kaya. Mati sama Fir'aun, wah sial banget. Memang barisan orang-orang kaya, tapi Fir'aun. Fir'aun itu hina dunia akhirat, biarpun dia kaya punya Mesir. Tapi Fir'aun itu hina. Kenapa dia gak memilih agama, dia gak mau taat sama Allah, sama Rasulnya Nabi Musa. Orang yang gak mau agama, hina dunia akhirat. Walaupun kaya raya Fir'aun jadi raja seumur hidup, gak ada ibu-ibu lahiran anak. Bulan lahir bu, anaknya udah. Laki-laki, siapa namanya? Biar hebat Fir'aun. Terus langsung tetangganya bilang, gila. Gak ada orang yang mau memberi nama anaknya Fir'aun. Betul gak? Kurang apa Fir'aun? Kalau harta gak tanggung dia. Kekuasaan seumur hidup, kurangnya satu aja gak ada agama. Menolak agama dia. Pejabat gak ada mau dipanggil Fir'aun. Hadirin sekalian. Berikut ini adalah kata sambutan dan pengarahan. Dari Fir'aun Republik Indonesia. Kita anggap tuh protokol ini. Menghina kau ya? Saya mau tanya sama bapak-bapak, ibu-ibu. Seandainya sekarang ini, zaman ini. Ada Fir'aun berkuasa di sini. Terus ada juga Nabi Musa. Kira-kira bapak, ibu ikut Nabi Musa atau ikut Fir'aun? Yakin? Fir'aun punya negara. Sungai-sungai semua dia punya. Negara ini semua dia punya. Menteri yang kaya, hebat, haman. Duit sama dia semua. Semua rakyat takut sama dia yang melawan dia dibunuh. Istrinya aja melawan dia gak mau beriman sama Fir'aun. Gak mau nyembah Fir'aun jadi Tuhan dibunuh. Asia dibunuh. Sedangkan Nabi Musa cuma punya tongkat satu aja. Miskin lagi penggebala kambing. Hidup ikut penggebala kambing? Mana enak. Sekarang saya tanya lagi. Ikut Fir'aun atau ikut Nabi Musa? Anda. Kalau ikut orang soleh. Pertolongan Allah bersamanya. Kalau ikut orang yang salah. Memanglah mewah. Dapat duit, dapat jabatan, dapat ini. Penghormatan. Yang beriman sengsara. 120 ribu tukang sihir Fir'aun. Lawan di tanah lapang dengan Nabi Musa. Dilemparkan tongkat satu dengan tali satu. Jadi berapa? 120 ribu ular. 140 ribu ular. 70 ribu. Tukang sihir bawa tongkat satu bawa tali satu. Dilemparkan menjadi ular 140 ribu. Semua rakyat Fir'aun nonton. Fir'aun dan seluruh rakyatnya nonton. Di tengah tanah lapang itu. Nabi Musa punya tongkat satu. Dilempar jadi ular gede. Dimakan itu 140 ribu ekor ular. Tukang sihir Fir'aun itu dimakan semua. Setelah dimakan semua. Tiba-tiba dipegang itu tongkat. Ular besar itu kembandir jadi tongkat yang kecil. Kemana 140 ribu ekor. Ular sihir dari tongkat dan talinya tukang sihir Fir'aun masuk dalam tongkat Nabi Musa yang sekecil ini. 120 ekor. 140 ribu ekor. Ular dengan tali. Tongkat dengan tali yang jadi ular. Dimakan sama tongkat Nabi Musa yang sekecil ini. Kembali jadi sekecil ini. Kembali hilangnya yang 140 ribu tali dengan tongkat tukang sihir itu. Maka tukang sihir langsung sujuk. Mereka mengatakan. Aman Nabi Allah. Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Allah Tuhan yang Nabi Musa dan Harun. Ini bukan sihir. Ini mu'jizat. Karena kalau sihir ular itu akan kembali menjadi tali dan tongkat. Tapi ini hilang di telan tongkat Nabi Musa yang kecil itu. Apa kata Fir'aun? Kau beriman sama orang itu. Sama Nabi Musa dan tidak menyembah saya lagi. Kupotong kaki tanganmu bersilangan. Kusalipkan kau nanti di sepanjang sungai ini. Tukang sihir bilang. Alah hari ini mati juga besok juga mati. Biarkan kami mati. Tetapi mati dalam keadaan beriman. Faktubna. Ma'asyah. Ma'asyahidin. Termasuk orang yang bersaksi bahwa Nabi Musa adalah Tuhan kami. Apa? Nabi kami dan Allah Tuhan kami. Mati semua itu tukang sihir. Setelah dibunuh. Adakah satu dua orang rakyat Fir'aun yang beriman kepada Nabi Musa setelah melihat itu? Enggak. Semuanya tetap aja pro Fir'aun. Saya tanya lagi. Kira-kira kalau Nabi Musa sama Fir'aun ada sekarang. Bapak-bapak milih mana? Amin. Bapak-bapak milih mana? 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 Bapak milih mana? Bapak milih mana? Bapak milih mana? Terima kasih.